Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Oke mau kita rot Kali ini saya akan membacakan situasi dan kondisi dia saat ini ya Kira-kira seperti apa Karis Situasi dan kondisi dia saat ini Orang yang kamu pikirkan ya Seperti apa Situasi dan kondisi dia saat ini Wow Bercari dari Yaitu airnya Situasi dan kondisi Orang yang kamu pikirkan saat ini Kira-kira seperti apa Situasi dia sekarang Oke Situasi dia saat ini Saya lihat Orang ini seperti Memikul beban yang berat Hidupnya tuh Apa ya Seperti dia sedang Ingin melepaskan segala beban gitu Ya Dia sedang ingin melepaskan apa yang menjadi beban Di hati dan di pikiran dia Tetapi Ya gitu Mungkin ini Mungkin ini beban pikirannya terhadap kamu Ya Ini kayak lari dari kenyataan gitu ya Ini membanting semua beban-bebannya Dia butuh Mungkin dia ingin Dia sudah capek banget Ya Dalam sebuah hubungan Kalau ini bebannya terhadap kamu Ya Sebenarnya dia masih Merasa konflik batin ya Belum bisa Benar-benar full Melepaskan Melupakan Atau Ya karena Masih ada gairah Ada kerinduan Ya Dan Ya Kamulah Yang membuat dia itu Bisa merasakan Gairah hidup Kembali Dan Kalau meninggalkan kamu Atau jauh dari kamu Itu dia Ngerasanya tuh Seperti sebuah beban Berat yang harus dia pikul Untuk itu Dia ingin Meringankan Segala beban itu Gitu ya Tapi saya lihat disini Kesannya terpaksa ya Ini kita lihat Dari bottom of the decknya aja Ada penuh konflik Konflik batin Ini Ya Dia bertopeng Ya Ini Ya Relax your eggs Dia sekarang itu Kalau kalian terpisah ya Ataupun Sekarang dia lagi Bersama yang lain Dia tuh bertopeng doang Ya Dia mencari Kebahagiaan sendiri Gitu ya Pura-pura bahagia Tetapi tidak bahagia Ya Dia bertopeng nih Dia ingin keluar dari situasi konflik ini Tetapi justru dia terjerumus ke dalam konflik juga Ini konflik nih Bottom of the decknya aja konflik Dia hidup dengan orang yang bertentangan dengan dia Bertentangan dengan gairah Pasien dia Dia berharap Dengan Melepaskan beban dari kamu itu Berarti Hidupnya akan berubah Mungkin masuk ke Hidup yang baru Ya Bersama Orang baru sekarang Atau Orang yang di Dealing dengan dia sekarang Atau kalau mungkin Kalian terlibat dalam cinta segitiga Atau dia sudah mungkin Sudah punya pasangan ya Saya lihat disini dia memang Memaksakan diri untuk Seperti Apa ya Berbahagia gitu Dengan pasangan dia Tetapi Itu berat banget ya Karena Hubungan ini udah Enggak asik Gitu ya Hanya dengan kamu lah Dia merasakan Kebahagiaan Ya Dia capek banget disana Dia berpura-pura bahagia Dengan pasangannya Yang sekarang Sementara itu hanya topeng doang Ya Itu tidak benar dari hati dia Dia capek sebenarnya You know Ini Release your ex ya This time has come To clear your energy Jadi dia capek Dengan kebohongan dia Berpura-pura bahagia Berpura-pura happy Berpura-pura udah Bahagia dengan pasangan Pasangan dia sekarang Tapi ternyata tidak Tidak semudah itu Karena ya namanya Orang kan berbeda ya Nggak Nggak ada yang sama Orang sifatnya berbeda kok Setelah disini kamu Dulunya penuh perjuangan Kamu berusaha untuk Membantu dia Meringankan beban dia Merubah hidup dia Memberikan Yang kebahagiaan kepada dia Dia sendiri yang bertopeng Dia sendiri yang Apa ya Memanipulasi Ya Akhirnya disini Geduknya terbuka Dan kamu Disini sudah mulai Move on Sedangkan dia Jauh dari kamu Semakin jauh Dia semakin Merindukan Menginginkan Kamu kembali Tapi dia tidak berdaya Saya lihat disini Dia sedang berjuang Mencari akal Gimana caranya Supaya Bisa Kembali kepada kamu Melepaskan Yang melelahkan ini dulu Gitu Melepaskan semua topengnya Kita cek energi dia lagi ya Ini Ini ada hubungan cinta Segetiga ini Atau Apa yang Terlibat Dengan Persetujuan orang tua Mungkin ya Ketidaksetujuan orang tua Ya Mungkin perbedaan suku Agama Ya Perbedaan Keyakinan Prinsip Taraf hidup Ya Dia berusaha keras Untuk seimbang disini Ada palm tree Bagaimana Untuk saat ini tuh Dia Bereskan dulu Problem dia yang disana Ya Memang ini cukup berat Makanya ada bebannya Bagaimana caranya Pokoknya dia Tidak berhenti nih Kamu pikir mungkin Sudah berakhir Ya Kamu sudah ingin Move on Tetapi Bagi dia ini Belum berakhir Ya Dia sedang Memikirkan Gimana caranya Supaya bisa Bersatu Kembali dengan Kamu Di tengah-tengah Kesetidaksetujuan Orang tua Atau Apa ya Komitmen yang harus Dilepaskan Itu semua Dia berjuang untuk kamu Nah Ini Ya Dia tetap Memikirkan kamu ini Beban Di satu sisi Dia ingin ke kamu Tetapi Di sisi lain Dia berpikir tentang Beban dia yang Yang harus Ditinggalkan ini Jika dia memilih kamu Beberapa dari kalian Mungkin dia sudah menikah ya Dan memiliki anak Dia punya tanggung jawab besar Hatinya ingin ke kamu Tetapi Bebannya ini loh Ya Sementara dia tidak bisa Melepaskan kamu Ya Dia berusaha banget Ini ini saya lihat Dia berusaha banget Untuk bisa Menyesahkan Hubungan kalian ini Coba lihat ya Di situasi Inforvest marriage Ya Kamu adalah Cerminannya Kamu yang Dia cari selama ini Kamu yang akan Bisa Membantu dia Meringungkan beban dia Melepaskan Kehidupan dia Yang melelahkan itu Konflik Konfliknya Mengeluarkan Dia dari Menyebaskan dia Dari Konflik batinya Selama ini Hubungan yang Benutopeng Ya Dia ingin jujur Pada diri dia sendiri Sekarang Karena Dengan kamu Adalah mirurnya Dia sudah menemukan Twin Flamenya Jadi dia merasa Dia perlu Memperjuangkan kamu Sampai ke Hubungan yang Pernikahan ini Meskipun Yang ditinggalkan Adalah beban Tapi dia merasa Dengan kamu Bebannya itu bisa Teringankan Dia sedang berusaha Dan saya lihat disini Dia sedang berusaha Untuk bekerja keras Mencapai finansial yang Memadai Karena Saya lihat disini Uang juga penting Karena dia punya Tanggung jawab juga Beban juga Jadi Ketika dia menunjukkan Kamu Dia sudah harus Mampu Gitu Ya Ini ya Dia ingin bertemu Kamu Tetap dia sedang Berusaha mencapai Finansialnya yang Memadai dulu Karena ada sesuatu yang Ingin Dia berikan kepada kamu Entah apa ini Tetapi Yang jelas Secara mental Dia ingin siapkan diri Untuk Memberikan yang terbaik Juga untuk kamu Orang yang dia cintai Yang dikhawatirkan disini adalah Ketika dia datang Kamu sudah move on Ya Yang dikhawatirkan adalah Kamu sudah Nggak mau lagi Kamu sudah menutup Pintu hati Dan tidak memberikan Dia kesempatan lagi Jadi takut kamu Sudah berubah Ya Ya Dia yang dikhawatirkan adalah Kamu sudah Nggak mau percaya lagi Gitu Tapi saya lihat disini Ada anak kecil Dia tahu kamu Cinta banget Gitu ya Anak-anak kecil kan berarti Tentang ketulusan hati Dia tahu ketulusan kamu Atau beberapa dari kalian Diantara kalian ada Anak kecil Ya Dia masih punya sedikit Keyakinan Untuk diterima oleh Kamu lagi Ya Ya Kitakutan terbesar Kamu adalah Tersayat lagi Dengan simbilu Kamu sudah takut Ya Saya lihat kamu takut Masuk ke dalam Drama-drama lagi Makanya kamu sudah Mulai memblok diri Ya Kamu sudah tanamkan Niat dan tekat kamu Bahwa Saya harus Lebih waspada Kamu sudah mawas diri Kamu lebih menanamkan Prinsip Bahwa Ya udah deh Daripada saya Terluka lagi Ya udah Terserah dia Mau gimana pun Saya sudah terlanjut Memblok Hati saya Karena saya tidak mau Terlibat lagi Dalam drama yang menyakitkan Yang Aduh Lebay banget gitu ya Buat kamu Dan Kedepannya Selihat kamu Ya Kamu akan memikirkan Diri kamu Kamu lebih memakai logika Ya Kamu lebih ringan Menghadapi hidup kamu Ya Dia mengerti itu ya Kamu makin menjadi Pribadi yang kuat Ya Dia melihat kamu Udah berubah ya Dan Memang diakui Kamu memang pantas Dicintai Ya Ya Saya lihat dia semakin Berbagai irah kepada kamu Ya Apa upaya dia Dia akan Tergantung kepada kamu Dia cintanya Stay di kamu Ya Walaupun dia diam Dia pasif Tapi sesungguhnya Dia gak bisa Move on dari kamu Selamanya Ya Karena kamu tuh Soulmate banget Ya Dengan kamu adalah Hal yang Termenyenangkan Kamu adalah orang yang Pernah Memberikan Kesucian Cinta Atau Ketulusan Yang tidak pernah Didapatkan Dari yang lain Ya Upaya dia Dia ingin kembali Dia ingin mengatakan Sejujurnya Rasa cinta Kepada kamu Dia akan terus-terus Mengejar kamu ini Kedepannya Ya Dia akan berusaha Untuk Menjauhkan kamu Dari orang-orang Yang Apa ya Ingin Memiliki kamu Gitu Dia akan mengeluarkan Semua jurusnya Yang penting Dia bisa menaklukkan Kamu lagi Tetapi yang terjadi Adalah kamu Yang berbalik Menaklukkan dia Kamu sudah bebas Di sini Kamu sudah berubah Pola pikirnya Ya Ya Kamu sudah Nggak Tergantung lagi Kepada Harapan-harapan Atau janji Orang lain Kamu sudah Percaya diri Di sini Kamu lebih Mencintai diri Kamu sendiri Jadi Ya Kalau Dia ingin Menghancur Apa ya Maju Untuk Menguasai Kamu lagi Seperti dulu Beberapa dari kalian Yang Sudah pernah Dimanfaatkan ya Mungkin Dia lihat Kamu di sini Semakin maju Karir kamu Keuangan kamu Semakin Baik Ya Dia ingin Memanfaatkan Kamu lagi Dengan jurus Jitunya Tetapi Kamu sudah Nggak Sudah Nggak Efek lagi Ya Ya Kamu akan Dibantu oleh Seseorang teman Atau dia akan Meminta bantuan Kepada Teman kamu Untuk bisa Koneksikan kalian Kembali Hui Tapi saya lihat Di sini Kalian Tidak mudah Lagi Diprovokasi Sepertinya Beberapa Kalian Ini Hubungan Ini Seru Karena Kompetisi Seperti Kompetisi Gitu Ya Kalian Berdiri Dengan Orang Orang Yang Mungkin Punya Energi Elemen Fire Sanya Seperti Aries Sagittarius Dalam Dirinya Kuat Dengan Energi Elemen Api Keras Wataknya Berpikir Panjang Ya Punya Prinsip Yang Kuat Jadi Dia akan Mengajar Kamu Terus Kamu Tetap Bertahan Terus Ya Walaupun Dia berusaha Untuk Memiliki Kamu Lagi Tidak Serta Merta Langsung Dia Menguasai Kamu Sepenuhnya Sudah Tidak Akan Pernah Lagi Gitu Jadi Kamu Udah Proteksi Diri Tinggi Kamu Udah Memblok Diri Kamu Dari Sesuatu Yang Menguasai Kamu Gitu Kamu Belajar Pengalaman Kesalahan Kesalahan Dia Kecurangan Kecurangan Dia Ya Udah Kamu Memang Memang Memafkan Kamu Memang Menerima Dia Kembali Karena Masih Ada Cinta Dan Sayang Tetapi Bukan Berarti Dia Bisa Mempermainkan Kamu Ya Jadi Kalau dia Mau main Main Ayo Kamu Udah Siap Tetapi Saya Dari Disini Dia Lebih Menjaga Kamu Menjaga Ya Kenapa Karena Ya Dia Tidak Ingin Orang Lain Memiliki Kamu Dia Ingin Hanya Kamu Dia Satu Satunya Yang Memiliki Kamu Dia Ingin Melihat Kamu Bahagia Dan Dia Memberikan Yang Terbaik Untuk Kamu Dia Udah Nggak Bisa Menafik Lagi Kepada Kamu Karena Dia Tahu Bahwa Kamu Udah Tahu Siapa Dia Jadi Kedepannya Kamu Lebih Fokus Kediri Kamu Sendiri Dan Dia Pun Sudah Nggak Berdaya Dia Udah Nggak Bisa Lagi Membohongi Kamu Sedikit Pun Semuanya Sudah Berbalik Kamu Yang Menguasai Jadi Dia Nggak Bisa Apa-apa Lagi Memang Ya Muan Ini Akan Tetap Terjalin Tetapi Sudah Tidak Lagi Mampu Dia Untuk Memanipulasi Kamu Atau Menguasai Kamu Ya Gitu Karena Kalian Ini Energi Apa Ya Energi Mirror Gitu Jadi Kamu Udah Tahu Gere-geriknya Dia Udah Tahu Pikiran Kamu Intelektualitas Kamu Dia Udah Tahu Kualitas Kamu Gitu Jadi Dia Nggak Bisa Lagi Semena-mena Terhadap Kamu Ya Jadi Ya Aris Ini Nggak Akan Mempertahankan Seseorang Kalau udah Nggak Berguna Ya Kalau Nggak Ada Tentangannya Ngapain Dia Berjuang Untuk Orang Tersebut Kalau Nggak Ada Manfaatnya Kalau Nggak Ada Effort Nya Gitu Ya Selama Kamu Yang Berdiling Dengan Aries Ini Menantang Dia Penuh Tentangan Maksudnya Gini Aries Itu Orangnya Suka Hal-hal Yang Menantang Kalau Dia Nggak Punya Tentangan Hidup Sama Kamu Dia Nggak Ada Gairah Gitu Untuk Menjalani Hidup Sama Kamu Siapapun Yang Berdiling Dengan Aries Ya Selama Dia Masih Semangat Memperjuangkan Kamu Itu Bersyukur Banget Ya Karena Kalau Dia Udah Nggak Ada Semangat Untuk Menjalani Hidup Bersama Kamu Ya Dia Melepas Total Dan Dia Tidak Akan Mengulangi Lagi Jadi Kalau Kamu Balik Dengan Dia Dia Masih Memberikan Kesempatan Untuk Kamu Balik Kepada Dia Dan Itulah Kesempatan Terbaik Kamu Jika Kamu Masih Menginginkan Dia Maka Tunjukkanlah Sesuatu Yang membuat Dia itu Terspirit Kembali Untuk Apa ya Apa ya Apa ya Kayak Bergairah Kembali Gairah Dalam hal Membangun Hidup Bersama Kamu Itu Ada Nggak Ada Nggak Manfaatnya Ada Nggak Effortnya Ada Nggak Apa ya Kayak Dukungannya Gitu Ada Kemajuan Nggak Kalau Sama Kamu Bahagia Nggak Kalau Kembali Galaus Dan Tidak Ada Kemajuan Energi Gampang Bawa Ketidak Kemajuan Dalam Hidup Dia Energi Saya bicara Energi Ini Bukan Berarti Dalam Cinta Doang Tetapi Effort Kamu Jadi Bagi Dia Perjalanan Hidup Adalah Sebuah Tantangan Yang Harus Ditaklukan Gitu Jadi Kalau Kamu Enggak Dalam Diri Kamu Jalan Hibungan Yang Kamu Tidak Ada Tentangannya Udah Tidak Spiritnya Tidak Ada Yang Membuat Dia Merasa Tertantang Maksudnya Dalam Kerja Sama Kamu Enggak Ada Dukungan Kamu Enggak Ada Usaha Ya Oh Ya Dia Biasa Biasa Sama Kamu Tetapi Kalau Selama Kamu Menyemangati Dia Ya Memajukan Dia Ya Maka Dia Semakin Bergairah Dengan Kamu Ya Itu Sifatnya Aries Semoga Ini cukup Menggambarkan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh